Intro Menggunakan batu, kayu, serta alat tajam dua kelompok pemuda di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku ini terus saling melakukan perlawanan. Aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dari kedua kelompok yang sedang melakukan perlawanan. Kadaan mulai kembali membaik setelah aparat kepolisian mulai menambahkan personil untuk meredam aksi saling serang. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan dua kelompok pemuda ini. Tiga orang pelajar dari SMK 5 Padang yang tengah mandi di Sungai Lubuk Tongga, Kelurahan Balai Gadang Sungai Bangek, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, hanyut terseret air bah. Jumlah pihak keluarga dan warga setempat berkumpul di lokasi kejadian guna mengupayakan proses pencarian korban. Namun, derasnya air sungai Lubuk Tongga sempat membuat upaya pencarian korban tenggelam ditunda dan menunggu arus sungai meredah. Jenazah Emeril Kamuntas tiba di lokasi pemakaman di Kampung Giger Bias, Bancaran, Bandung, Jawa Barat. Lantunan solawat terus berkumandang mengiringi jenazah eril yang menuju lokasi pemakaman dengan digotong oleh sejumlah personil DRIMO. Ratusan pelayar tampak berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almanhum Emeril Kamuntas. Setiba di lokasi makam, Muazzin mengumandangkan azan dan jenazah siap untuk dikebumikan dengan lantunan solawat. Dalam pertandingan final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto tampil begitu agresif di game pertama. Sehingga menyulitkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Di awal gym kedua, pasangan wakil Cina tampil lebih agresif dan sempat unggul beberapa poin dari Fajar dan Rian. Namun kegigian wakil Indonesia berhasil menghantarnya memenangi game kedua dan memenangi game kedua dengan skor 21-17. Layanan bus solawat siap mengantar jemaah dari hotel di Makkah menuju Masjidil Haram. Bus solawat akan beroperasi 24 jam penuh secara satel guna memudahkan jemaah dalam peribadah. Total 204 bus disediakan pada musim haji tahun 2022 ini. Bus solawat akan dioperasikan bertahap sesuai jumlah jemaah yang tiba di Makkah. Guna memudahkan jemaah, setiap bus dipasang stiker dan bendera Indonesia termasuk informasi rute. Guna memudahkan jemaah yang tiba di Makkah menuju. Terima kasih. Terima kasih.